Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan berbagi tentang cara menampilkan ruler pada aplikasi Microsoft Word Ruler merupakan salah satu opsi atau tampilan yang ada pada Microsoft Word Dimana opsi ini berfungsi untuk mengatur berbagai elemen yang ada dalam dokumen Baik dari teks, gambar, tabel, dan lain sebagainya Agar lebih terstruktur dan rapi Oke teman-teman langsung saja kita memasuki tutorialnya Yang pertama teman-teman buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu Pada tutorial kali ini saya menggunakan Microsoft Word versi 2010 Tapi bagi teman-teman yang beda versi dengan saya Tidak perlu khawatir karena pada dasarnya tampilan dan cara melakukan penyetingannya sama saja Teman-teman terkadang pada saat kita membuka aplikasi Microsoft Word Ruler yang seharusnya ada tampil di atas ini Terkadang tidak tampil teman-teman Dan ini cukup membuat kita sulit dalam mengatur teks, gambar, tabel, dan lain sebagainya pada dokumen ini Dan bagaimana cara menampilkan ruler tersebut Teman-teman perhatikan menu di atas Teman-teman pilih view Lalu kemudian teman-teman pilih ruler Dengan sendirinya ruler di atas ini tampil pada lembar kerja kita teman-teman Saya ulang Teman-teman pilih view Lalu kemudian pilih ruler Nah seperti itu teman-teman ya Sebenarnya gampang dan singkat teman-teman ya Akan tetapi cukup membingungkan bagi sebagian teman-teman yang tidak tahu Nah mudah-mudahan dengan informasi yang singkat ini dapat mempersingkat semua segala urusan kita Baik kinerja dan lain sebagainya Oke teman-teman Apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan di like, subscribe, dan komen Juga nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Juga share ke media sosial apabila video ini bermanfaat Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh